Semua pengobatan gratis kami mengeluarkan uang 500 miliar Untuk memberikan untuk warga Surabaya berobat gratis Dan itu menjadi komitmen kita membangun kota Surabaya Ketika kami bicara tenaga kerja Maka 66 ribu sudah kita berikan Siapa? UNKM, Marko Orang-orang yang bergerak untuk kota Surabaya Seperti kada Surabaya Libat, Bunda Pau Semuanya kita berikan Karena itu di tahun 2025 Jangankan hanya pegawai rentan Tapi kami tahun 2025 Kalau tahun kemarin kami bisa memberikan UASI 100% Maka insya Allah Nah insya Allah di tahun 2025 Semua orang yang bekerja Maka akan cukup dengan KTP Akan mendapatkan BBJS tenaga kerjaan Dengan pengobatan gratis Ketika dia tidak di cover dengan BBJS kesehatan Itulah komitmen kami yang kami lakukan Siap ketua KTP? Terima kasih Kita akan ambil satu Dan setiap upload ini Masih tersegel Artinya kemurnian dan juga kerahasiaan Bagaimana apakah Anda berdua terhadap 222.317 pekerja rentan sesuai dengan data P3KE Atau data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim Dan apakah sudah diwajibkan Atau dipastikan Semua pelaku usaha besar Menengah Kecil Mikro Seperti halnya UMKM Semuanya sudah terlindungi dalam BPJS ketenagaan kerjaan Waktu ada Kita tegaskan bahwa Di peraturan KPU nomor 13 Tahun 2024 Tentang kampanye pemilihan gubernur, wakil gubernur, dipati-wakil gupati dan wali kota serta wali kota Teruskut pademan teknis tentang kampannya Itu tidak menggunakan bahwa KPU harus menyediakan kursi di state ketika hanya terdapat paslon tunggal Lagi lagi kita tegaskan Regulasi tidak menyebutkan KPU harus menyediakan kursi di state gebat Ya sebagai simbol atau representasi kota kosong Semua pengobatan gratis kami mengeluarkan uang 500 miliar Untuk memberikan untuk warga Surabaya berobat gratis Dan itu menjadi komitmen kita membangun kota Surabaya Ketika kami bicara terhadap kerja Maka 66 ribu sudah kita berikan Siapa UMKM maupun orang-orang yang bergerak untuk kota Surabaya Seperti kota Surabaya libat Bunda tahu Semuanya kita berikan Karena itu di tahun 2025 Jangankan hanya pegawai rentan Tapi kami tahun 2025 Kalau tahun kemarin kami bisa memberikan UAC 100% Maka Insya Allah Maka Insya Allah Di tahun 2025 Semua orang yang bekerja Maka akan cukup dengan KTP Akan mendapatkan BPJS tenaga kerjaan Dengan pengobatan gratis Ketika dia tidak di cover dengan BPJS kesehatan Itulah komitmen kami yang kami lakukan Surabaya dengan cintanya Dengan mahabanya Seperti mahabanya Kepada Ketika Muhammad SAW Bapak Ibu Bapak Ibu Harwin dan juga seluruh pemirsa Selanjutnya nanti akan ada segmen ini Akan memparkan Akan diberikan dua pertanyaan oleh Manilis Kita akan melayani Di Balai Agri Itu terutama Supaya mempermudah bagi warga dan masyarakat Untuk memberikan pelayanan Dan kita juga akan mengotong yang namanya Matelang Dulu sering banyak maklar-maklar itu di Surabaya Tapi dengan adanya pelayanan di Balai RW Maklar-maklar itu saya ingin aku Gak punya pekerjaan Artinya apa? Artinya RT RW kita berdayakan Untuk memberikan suatu pelayanan yang terbaik Maka dari itu Abidu bagi kami sangat benar-benar Kita tingkatkan dan kita berjuangkan Supaya masyarakat mudah Dan segala lagi mudah Untuk bisa mengurus diri Kita berikan yang untuk laksian Dan 2025 Kami sudah bertekad Para petola Dimana di mal Di sekolahan Bekerja sama juga Dengan pengadilan agama Tanpa ada putranya Karena itulah cinta kami Kepada orang tua Yang membesarkan kota Surabaya Dan ketika dia tinggal di rumah putranya Dan itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Perlu, tidak apa-apa. Debat itu kan untuk aspirasi, visi, dan misinya apa biar mantap. Janji itu nanti kita lihat. Benar, Pak Ersi menjanjikan apapun untuk Surabaya selalu sinersi. Dan Pak Erich dan Pak Harmuji tidak bisa membangun sendiri. Surabaya milik bersama. Mertu sih, biar kita tahu apa dari misi-misi dari calon wakil rakyat dunia. Supaya untuk nyepannya Surabaya ini, di mana nanti setelah karenpung dengan Cairi, nanti ini dilanjutkan dengan Cairi lagi. Semoga, saya sih mencintai Cairi. Semoga ke depannya, nanti Cairi sukses menjadikan kota Surabaya ini yang melancong. Benar-benar, kita tingkatkan dan kita perjuangkan supaya masyarakat mudah dan jika lagi mudah untuk bisa mengurus diri. Kita berikan yang untuk lansia. Dan 2025, kami sudah bertekad, para bergolak, di mana di mal, di sekolahan, bekerja sama juga dengan pengadilan agama. Misi yang tanpa ada putranya. Karena itulah cinta kami kepada orang tua yang membesarkan kota Surabaya. Dan ketika dia tinggal di rumah, putranya Salurkan suara anda untuk masyarakat Surabaya. Siap kebala kebala kebala. Terima kasih. Terima kasih.